selamat menikmati supaya mana yang disyaratkan oleh Ministry of Manpower untuk bekerja di Singapura ini kita mesti ada work permit dan work permit biasanya diarang bagi selama 2 tahun lah tapi selepas 2 tahun work permit itu akan expire jadi kalau kita mau renew atau mau sambung kita harus mendapat medical checkup dulu kalau kita boleh buat permohonan setelah kita mendapat medical checkup oke untuk mendapatkan rawatan di klinik ini pertama kita harus scan dulu bakut ini oke setelah kita scan bakut ini kita akan isi borang kita punya nama, kita punya nombor telepon, kita punya work permit dan juga kita declare lah kita pernah melancong kah akan ada penyakit kah gitu, baru kita dibenarkan untuk masuk ke dalam klinik ini oke setelah saya masuk tadi di dalam klinik saya diminta untuk menyadarkan saya punya work permit sama itu borang renewal lah kepada petugas kemudian dia bagi saya ini nombor saya tunggu lah sampai dia panggil baru saya beli dibanarkan masuk sama-sama PKP klinik ini dia tidak menerima untuk medical checkup dan hari ini baru dia buka jadi keadaan ada agak ramai sedikit lah sampai di luar terpaksa beratur sebelum masuk ke dalam klinik dan ini adalah salah satu daripada prosedur SOP yang telah ditetapkan dan klinik ini berdekatan dengan MRT Station yaitu MRT Station Aljunit jadi untuk rakan-rakan yang mau berbaharui work permit mulilah datang ke klinik Ansari yang terletak tidak jauh daripada MRT Station Aljunit untuk pengetahuan kawan-kawan semua yang berada di Singapura kalau mau buat medical checkup di klinik ini klinik ini dibuka dari hari Senin sampai hari Sabtu saja yaitu kalau Sabtu sampai hari Kamis dibuka daripada 8 hingga 8 malam tetapi jam 2 hingga 3 petang dia ramping masa lunch time kalau hari Jumat dia buka 8 sampai 8 juga jam 2 sampai 3 petang itu adalah dari orang via lunch time kalau hari Sabtu dia buka 8 pagi sampai 2 petang saja dan hari Minggu dia close oke satu lagi saya mau pesan sama kawan-kawan kalau mau datang disini sebelum datang disini kamu mesti sediakan tubuh orang renewal work permit dan juga bawa kamu punya pasport kemudian kamu bawa kopinya mempermit dan bawa juga duit lah untuk membayar diorang punya servis medical checkup tujuan saya hari ini sudah selesai yaitu untuk mendapatkan medical checkup dan saya sudah pun mendapat dan saya sudah pun kena ambil darah tadi dan setelah ambil darah saya mendapatkan di riset dan untuk kawan-kawan oke bayaran untuk medical checkup disini cuma 20 dolar saja dia punya servis sangat cepat dia punya result kamu boleh dapat hari ini juga bagaimana yang dikatakan tadi saya boleh datang balik jam 6 nanti untuk mendapatkan result setelah kamu dapat result kamu hendaklah serahkan result kepada majikan kamu oke sekian dulu untuk video saya kali ini sehingga kita berjumpa di video saya akan datang bye selamat menikmati